Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Manggirin channelnya berkereta pian Indonesia baik itu berkereta pian dalam sebuah miniatur ataupun kereta aslinya skala 1 banding 1 jangan lupa saya ingatkan subscribe channelnya Manggirin bagi yang belum bunyikan loncengnya like and share apabila informasi dari video ini cukup bermanfaat bagi anda baiklah edisi hunting kali ini adalah belusukan jalur Cibatu Garut yang saat ini sedang reaktifasi tahap dua yaitu jalur stasiun wanaraja menuju stasiun Garut ini belusukan pertama saya di tahun 2020 tepatnya tanggal 2 Januari dan sekalian pulang ke Bandung saya mampir ke Garut mencari informasi berada video sebelumnya itu MTT CSM 0932 sudah ada di Garut beserta PBL berbekal informasi dari komunitas garab bahwa MTT sekarang sedang berada di Cibolerang beserta PBR maka capcus motor langsung ke TKP yaitu di Cibolerang alhasil disana ada MTT CSM 0932 yang sedang memecok rel di sebelah kiri ada PBR PBR C400 dan 2 MTT ini memiliki fungsi yang berbeda yang satu untuk memadatkan balas yang satu untuk merapikan balas balas dirapikan dulu oleh PBR kemudian dilanjutkan dengan MTT multitate thumbing baiklah simak langsung videonya MTT live dari Cibolerang kemudian dilanjutkan dengan MTT start of PBR empat angi selamat menikmati 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 ternyata ramai sekali ya yang nonton ya motor sampai ngantri Oh itu motor mau lewat satu ngara lewat-ngara lewat ah yang itulah MTT MTT sudah pergi ke Wanaraja hari ini sudah jam 4 sore saatnya pulang ke kandang yaitu untuk saat ini MTT dan PBR standby di stasiun Wanaraja tuas diturunkan dari PBR untuk merapikan balas tuas yang sebelah kanan kita akan berpindah sebelah kanan nah inilah cara kerja PBR yaitu merapikan balas nah jadi cara kerjanya balas yang terjecer itu dirapikan mendekati rel ada satu operator yang mengendalikan PBR nya dan ada satu yang memantau pergerakan relengannya baiklah kita masuk ke kesimpulan pada hari ini oh itu lengannya diturunkan satu lagi jadi kalau PBR pulang ternyata sambil merapikan balas jadi besok tinggal macokan gitu pun MTT ini tadi saya udah bilang kita masuk ke kesimpulan kali ini kita mulai saja kesimpulannya inilah tabel yang saya dapatkan dari Wikipedia tabel dari stasiun Cibatu menuju Garut bisa kita lihat stasiun Cibatu dan kode 1613 berada di kilometer 0 untuk lintas awal dari Cibatu menuju Cikajang dengan ketinggian MDPL plus 612 dan dinyatakan beroperasi dan memang saya masa saat ini masih beroperasi ini saya tandai warna kuning dari Cibatu ke Wanda Raja tepatnya Cikwang sudah tidak beroperasi pasir jengkol segera beroperasi cita meng tidak beroperasi dan Wanda Raja segera beroperasi artinya bahwa stasiun yang akan aktif nantinya itu stasiun pasir jengkol atau disingkat pas jeng dan stasiun Wanda Raja ini statusnya udah kuning udah bisa dilintasi dan sudah ada lokomotif CC201 sudah ada rail kinik yang menuju stasiun Wanda Raja dilanjutkan dengan laporan kerja MTT sejak datang yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 dan hari ini adalah tanggal 2 Januari 2020 sudah 3 km artinya dari stasiun Wanda Raja di kilometer sembilan dan sekarang di Cibolerang di kilometer dua belas dua belas dikurangi salapannya benernya tiluh kilometer nah nah itulah kerja MTT set 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 ini PBR dan MTT dan CINUNUK dinyatakan tidak beroperasi artinya halte CINUNUK nanti tidak ada halte TUMILIS juga tidak ada memang TUMILIS tidak ada ini adalah sebuah jembatan halte Cibolerang itu nanti juga tidak ada dan untuk informasi rail yang sudah terpasang itu saya tanda garis marah saya sudah cek tadi kemarin garut jadi rail sudah terpasang ke sampai PJL yang sebelum bebakan abid yaitu di PJL Sudirman setelah sekian informasi dari saya jangan lupa subscribe channelnya like dan share bunyikan loncengnya dan pantengin terus video-video informatif dari Mang Iirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton